Hai semua ketemu lagi di channel SiskaCook Di video kali ini saya mau buat bolu kojo pandan Untuk cara buatnya ini mudah banget Cukup diaduk saja Nah mau tau cara buatnya Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe Like share channel youtube SiskaCook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk yang pertama siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 250 gram gula pasir Kemudian selanjutnya 2 butir telur utuh Untuk telurnya ini saya kocok terlebih dahulu Nah jika sudah lalu kemudian tuang ke dalam wadah Kemudian selanjutnya setengah sendok teh garam Selanjutnya aduk hingga gulanya larut dan tercampur rata Jika gulanya sudah larut dan tercampur rata Disini saya lupa ya teman-teman Sini saya tambahkan kurang lebih sekitar 1.4 sendok teh vanili bubuk Boleh juga gunakan yang cair Lalu kemudian masukkan 800 ml santan Ini saya dapatkan dari setengah butir kelapa parut Nah ini diaduk kembali hingga tercampur rata Ini dia teman-teman sudah tercampur rata Lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Dan disini opsional saja boleh juga tidak ditambahkan Disini saya tambahkan kurang lebih sekitar 4 hingga 5 tetes pewarna makanan kuning Nah jika sudah lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur rata kembali Nah jika sudah tercampur rata Lalu kemudian tambahkan 330 gram tepung terigu atau setara dengan 33 sendok makan ukuran sedang Ini saya masukkan secara diayak ya teman-teman Supaya nantinya tidak ada tepung yang bergerindil Jika sudah kelalu kemudian selanjutnya aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata Ini dia jika sudah tercampur rata Lalu kemudian tambahkan 65 ml margarin yang sudah dicairkan Lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata Ini dia teman-teman sudah tercampur rata Lalu kemudian selanjutnya disini untuk adunan bolu kojonya Saya masukkan ke dalam gelas takar dan saya saring Ini supaya pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Dan untuk adunan bolunya ini lembut Nah selanjutnya untuk adunannya ini siap dituang ke dalam cetakan Dan untuk cetakannya disini sudah saya siapkan Untuk cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis saja Lalu kemudian selanjutnya kita tuang adunan bolunya Jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman Dan disini sebelum kita masukkan ke dalam cetakan Jangan lupa untuk panci kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Nah jika sudah dituang semuanya ini siap dikukus Dan sebelumnya untuk panci kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu Langsung saja kita masukkan kue yang akan kita kukus Nah ini disusun Jika sudah lalu kemudian kita tutup dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 hingga 35 menit atau hingga matang Nah ini dia teman-teman sudah 30 menit Kuenya sudah matang Langsung saja kita angkat Sebelum kita keluarkan dari cetakannya Ini kita akan diamkan hingga dingin terlebih dahulu Nah ini dia teman-teman Bolu kojonya sudah dingin Langsung saja kita akan keluarkan dari cetakannya Ini sangat mudah ya teman-teman Nah ini dia Cantik banget ya teman-teman Bolu kojonya Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sekitar 17 kue kojo pandan Nah ini dia Nah ini dia teman-teman Bolu kojo pandannya Super cantik untuk tampilannya ya Dan saya akan coba potong Wah ini beneran lembut banget teman-teman Ini sangat lembut Wangi pandannya Ini beneran wangi banget Saya akan coba Bismillah Hmm Manisnya pas Ini enak Gurih juga terasa Nah ini dia teman-teman Bolu kojo pandannya Untuk carbuatnya ini super mudah banget Dan untuk hasilnya juga cantik Boleh banget juga Untuk ide jualan Bisa dikemas menggunakan plastik mica Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video saya hingga akhir Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungannya dengan cari subscribe, like dan juga share Dan terima kasih Bersiee 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 Bersiee